Assalamualaikum semuanya, balik lagi dengan saya Dela jadi sesuai dengan judulnya, karena ini udah ada di penghujung tahun jadi kayaknya udah saatnya buat saya untuk kasih tau ke kalian produk-produk apa aja sih yang udah habis saya pake semoga ini bisa jadi rekomendasi buat temen-temen dan ini adalah produk-produk yang berhasil saya kumpulin selama tahun ini walaupun sebenernya banyak banget produk yang gak sengaja kebuang tapi yap langsung aja ke videonya oke ini acak aja kali ya untuk yang pertama ini ada face wash dari Hada Labo Go Kyujun ini bagus banget karena ini tuh ada hyaluronic acidnya jadi bagus buat menghidrasi kulit apalagi kalau misalnya temen-temen kulitnya kering kalian saya saranin untuk pake face wash dari Hada Labo ini kemudian ini tuh juga cocok buat kulitnya yang sensitif karena ini tuh no fragrance, gak ada zat pewarna, no mineral oil kemudian juga gak ada etanolnya dan disesuaikan dengan pH kulit dan ini saya wajib apa ya wajib beli lagi karena ini tuh sebagus itu kemudian selanjutnya adalah zat pewarna kemudian produk selanjutnya ini ada dari Safi kalian pasti udah tau banget karena waktu itu lagi booming banget ini Safi Young White Expert Cleanser Plus Toner jadi ini punya dua fungsi, bisa sebagai face wash tapi juga bisa sebagai toner ini emang bagus, kasih efek brightening kemudian kerasa seger kayak ada sensasi min-minnya gitu cuman sayangnya kalau misalnya nuangin, bukan nuangin ya nuangin sabunnya kemudian dipijet-pijet di mukanya terlalu lama itu akan ada sensasi kayak ketarik gitu walaupun kayaknya kalau saya lihat banyak orang yang bilang ini tuh gak bikin ketarik sama sekali tapi kalau di saya pribadi itu ada rasa ketariknya gitu ya kemudian ini kekurangannya adalah kalau kena mata itu bakalan perih jadi ya makanya ini rekomendasi sih kalau misalnya teman-teman cari apa ya namanya sabun muka tapi plus toner juga lebih efisien cuman memang kekurangannya ya itu tadi yang saya sebutin oke lanjut ke produk selanjutnya ini ada toner dari Envy Green ini sebenarnya kayaknya kemasan lama kalau gak salah kayaknya kemasan barunya ganti lagi ini Envy Green yang Holti Cleanser Toner ini udah saya pake habis dan ini lumayan bagus buat kulitnya yang normal to dry so far ya bagus sih kalau misalnya teman-teman mau coba yang kulitnya mungkin sama kayak saya normal to dry oke lanjut ke produk selanjutnya ini ada scrub dari Emina ini udah saya review kalian bisa lihat videonya disini ini gak usah saya jelasin lagi ya kalian bisa lihat aja di videonya yang jelas ini tuh bagus banget scrubnya itu gak kasar terus enak banget di wajah habis dibilas itu kerasa lembab dan lanjut-lanjut ke produk yang selanjutnya ini ada Garnier Sakura White ini serumnya yang Pinkies Radiance Ultimate Serum ini bagus banget untuk mencerahkan dan waktu awal-awal pake memang sempet ngerasain apa ya kayak ada sensasi anget-anget gitu tapi setelah itu gak ada tapi saya ini udah kasih tau belum ya waktu saya review di video saya sebelumnya ya saya lupa kalian bisa lihat aja cek videonya produk yang selanjutnya ini ada cleanser lagi ini ada milk cleanser dari Viva yang varian Green Tea sebenernya saya udah coba bengkual dan lain sebagainya cuman yang berhasil kesimpen itu si varian yang Green Tea ini saya pake kalau misalnya kulit saya lagi ada jerawatan dan ini tuh habisnya lama banget ya karena itu tadi saya baru makainya tuh kalau misalnya ada jerawat oke lanjut ke produk yang selanjutnya ini ada toner exfoliating toner dari Benton ini saya juga udah pernah kasih reviewnya ini bagus banget buat temen-temen yang mungkin baru pertama kali ini coba exfoliator ya kalian bisa pake si Benton Aloe BHA Skin Toner so far ini bagus dan sekarang saya juga lagi pake Benton lagi yang ini sama dan ini saya pake lagi jadi saya udah pake 2 botol yang ini cuman belum habis jadi yang saya masukin ke produk yang habis ini cuman si 1 Aloe BHA Skin Toner ini kemudian ini ada Laneige selanjutnya produk selanjutnya ini ada Laneige Laneige Clear Sea Peeling Serum ini harganya ya lumayan agak kurang terjangkau lah ya kalau di kantong mahasiswa tapi ini bagus banget buat temen-temen yang mungkin kulitnya kusum ini saya rekomendasiin buat kalian dan cuman memang kekurangannya itu tadi harganya yang enggak ramah di kantong tapi ini outfit menurut saya jadi enggak masalah kalau misalnya ngeluarin harga segitu dengan efeknya yang bagus banget dan yap lanjut ke produk yang selanjutnya dan ini dia ini ada produk dari Viva ini Viva yang air mawar gitu entah kenapa saya udah habis sebotol saya enggak ngerasain efek apa-apa walaupun di luar sana banyak yang kasih review katanya efeknya sebagus itu tapi jujur di saya pribadi ini enggak terlalu ngasih efek apa-apa atau mungkin saya enggak sadar kali ya tapi yang jelas yang saya rasain ya kayak enggak ada perubahan sama sekali dan ini sesekali saya jadiin campuran buat masker walaupun selebihnya saya pakai langsung ke wajah dan produk yang saya pernah review ini ada dari Wardah Pure Treatment Essence ini Wardah White Secret ini essence-nya sebagus itu saya juga udah pernah review di video saya yang sebelumnya ini saya udah habis 2 botol karena memang sebagus itu dan sekarang lagi coba-coba essence yang lain tapi kalau misalnya kalian cari produk lokal essence lokal kalian bisa coba si Wardah White Secret ini selain harganya terjangkau ini juga bagus efeknya di kulit kemudian produk selanjutnya apalagi ya oh ini ternyata saya simpen juga Viva Festonic yang varian Bengkuang sering banget kalau tadi saya bilang saya enggak nyimpen ternyata saya nyimpen ya ini bagus banget cuman ini bukan yang milk cleansernya tapi memang Festonic-nya ini juga bagus kemudian selanjutnya ada essence dari Avoskin ini sekali lagi juga udah pernah saya review di video saya yang sebelumnya ini bagus banget dan udah bener-bener habis ini dalam waktu sebulan lebih udah habis karena memang hasilnya kelihatan di saya dan lumayan untuk menghidrasi kulit kulit kerasa lembab dan ini saya suka banget sama aromanya aromanya itu wangi tapi wanginya enggak mencolok-mencolok banget kemudian ini ada krim siang sama krim malam dari Aubrey Skincare ini udah habis gitu dan ini memang saya masukin ke dalam skincare rutin saya karena bagus kasih efek cerahnya tapi enggak berlebihan gitu kemudian produk selanjutnya adalah sleeping max ini sleeping max dari Laneige Laneige atau Laneige ngomongnya ini udah jelek banget kan ini udah lama sampai enggak ada apa namanya ya tulisan Laneige-nya itu ini bagus banget dan sampai saat ini produk sleeping max yang cocok di wajah saya itu cuma si Laneige wanginya saya suka dan efeknya pas bangun tidur tuh bagus banget bikin muka jadi glowing dan juga kenyal dan produk yang berikutnya ini ada toner ini toner CC Lim Glam sebenarnya saya enggak tahu penyebutan yang benar kayak apa ini CC Lim Glam AH BHA PHA All About Pure Toner ini lumayan bagus nanti saya akan bikin reviewnya dan oh iya sorry banget kalau saya sambil gendong anak karena memang saya ngurus anak saya sendirian di rumah enggak ada baby sister dan keluarga lainnya dan lanjut ke produk yang selanjutnya ini ada sunscreen dari Envy Green susah banget ngomong ya sunscreen dari Envy Green ini udah habis kalian bisa lihat ini isinya udah habis dan ini sunscreen yang menurut saya paling bagus karena karena ini ngasih efek yang natural enggak nimbulin white case dan ini tuh bikin glowing gitu di wajah saya suka banget dan saya bakal beli produk ini terus kayaknya walaupun memang kekurangannya ini belum ada di drugstore hanya di online shop kemudian produk yang selanjutnya ada nato republic ini aloe vera 92% ini sebenernya udah pake tiga tiga apa nama tiga tub ya tiga tempat kini tiga wadah udah habis cuman yang saya simpen itu cuman satu karena ya ukurannya besar dan penuh banget kalau misalnya disimpen banyak dan ini sekarang saya juga lagi pake satu lagi cuman ini belum habis karena memang sebagus itu lumayan bisa melembabkan kulit ya walaupun memang kalau misalnya kulitnya kering banget kayaknya gak cukup kalau misalnya pake sinatur republic ini tapi so far ini bagus banget dan ya mungkin itu aja produk-produk yang saya bahas disini produk-produk yang udah pernah saya pake dan yang saya sempet kumpulin sorry banget kalau misalnya di video ini agak keburu-buru karena memang agak repot juga kalau sandal ngurus anak sendirian karena memang anak saya lagi aktif-aktifnya dan kalau misalnya banyak kekurangan saya ucapin mohon maaf dan kalau misalnya kalian penasaran sama salah satu produk disini kalian bisa tanyakan di kolom komentar nanti akan saya jawab dan sebenernya sebagian dari produk-produk ini udah pernah saya review kalian bisa lihat videonya sekali lagi dan ya so sekian dari video kali ini kalau misalnya ada kesalahan kata saya ucapkan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye